Terima kasih Anda masih bersama kami dalam My News Papua. Pasca kejadian gempa bumi berkekuatan 5,4 magnitudo di kota Jayapura, Telkom Indonesia Wilayah Telekomunikasi Papua melakukan pengecekan infrastruktur secara berkala. Hal itu disampaikan General Manager Telkom Witel Papua Agus Widyarsana. Saat ditemui di ruang kerjanya, dia mengatakan bahwa gempa yang mengguncang kota Jayapura 5,4 magnitudo tidak berdampak pada layanan telekomunikasi di kota Jayapura. Meski gempa susulan hingga saat ini masih terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, namun layanan Telkom Group saat ini masih berjalan normal. Hal tersebut terlihat dari kondisi infrastruktur Telkom Group yang terpantau dalam kondisi aman, begitu pun dengan karyawan yang berdomisili di wilayah terdampak. Yang paling penting adalah personil itu ya. Jadi personil Telkom puji syukur semua dalam keadaan aman, selamat gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan layanan, dalam komunikasi sampai dengan saat ini, mungkin teman-teman juga rasakan cukup normal gitu ya, tidak ada kondisi yang gangguan lah gitu ya. Normal, semua kondisi yang normal, alat produksi kami juga berfungsi dengan normal. Kami juga ngecek grafiknya juga masih stabil seperti biasa gitu. Jadi, tidak ada isu terkait dengan jaringan backbone lah kalau di kami gitu ya. Karena juga kemarin kalau tidak salah, kondisi gempa yang terjadi itu kan di darat kan ya. Jadi, kabel laut aman. Ditambahkan Agus bahwa Telkom Group akan terus melakukan pengecekan secara berkala terhadap alat produksi dan kondisi bangunan hingga karyawan dan petugas teknis. Terkait personil yang disiagakan, Agus mengatakan telah menyediakan tim network yang bekerja secara bergiliran. Meski saat ini layanan Telkom Group masih berjalan normal, namun pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kualitas layanan dan mengantisipasi aktivitas gempa tektonik susulan yang kemungkinannya masih terus terjadi. Dari Kota Jayapura, Darul Metaki, Nainus Jayapura melaporkan. Terima kasih telah menonton!